Ya pasal 2, ya ini surat Paulus yang terakhir 2 Timotius pasal 2 ayat 19 Timotius ini orang yang penakut dia Dia sering sakit Makanya Paulus bilang Kamu jangan minum air putih saja Tapi minumlah anggur sedikit-sedikit Ya karena zaman itu belum ada proma Belum ada Apa lagi obat lambung hari ini ya? Milanta Iya Belum ada itu radin Saya itu pernah sakit mah 11 bulan makan obat Makan nasi 2 jam lagi ketemu nasi Keluar lagi nasi Kenapa? Karena kalau orang belum diselamatkan Tuhan Gampang sekali stres Jadi stres Sakit lambung Lalu setelah bertobat Aku gak ingat Tak kapan sembuh Mahu itu ya Ya tapi Timotius ini Dari latar belakangnya papanya itu Yunani Dan Tipe orangnya itu penakut Dia stres melayani Ya makanya Aku bilanglah suatu hari Kalau ada pemuda-pemudi yang mau melayani Kuatkan hati mereka Karena pemuda-pemuda ini Sering melihat kekurangannya Makanya Paulus berkata kepada Timotius Ingatlah Orang yang mengabarkan Injil Kepadamu Nah itu 2 Timotius pasal 3 Karena Paulus itu Beda karakternya dengan Timotius Paulus ini Terobos saja Rokudus sudah berkata Penjara Dan Aniaya Menantik Paulus jalan saja Tapi Timotius Beda orangnya Makanya Tuhan ini Dia pilih hidat beda-beda ya Ada yang Rapi Meletakkan Sandal itu Rapi Sejajar Tentangkan tiga rapi Letakkan bantau pun Rapi Tinggalkannya Terus semua Ada satu lagi Sering nunggah Bapak Z Kupi Kupi kiri Yang mana ini Yang cepat tua nanti Yang rapi-rapi Atau yang Bagaimanapun bisa Iya Si rapi dalam stres Iya pasti Tapi yang perlu bertobat Siapa Si rapi Karena banyak juga yang rapi-rapi ini Itu juga penakitnya Sudah Iya Ada jemaat kita itu Dia ngepel itu Bukan pakai pengepel Pakai kain bersih Persis belakang rumah Ke gereja kita di Kaban Zahe Dia ibu itu kan kuat gitu Kerumahnya gitu Kerumah kan Bapak Bapak Zondra Siapa lagi berani kerumah Pelan-pelan lah kami kerumah Kudulukun masuk kursi Kursi yang lebih menjeliskan Jadi Ada takarannya Aku rasa ya Standart ini Ah di menjelis Lalu ngepel Lalu naik wajah ke Cina Ada lagi nanti Keluarga kita Mau kita ingin Lalu naik kaya pengepel Ada itu Misionaris Dulu kan sering kita itu Seminar misi Datang dari Lima itu Adalah dulu yang Misionaris Yang bersaksi itu Dia menginjili ke Daerah itu Mereka itu Datang dua orang Yang Tinggal di rumah itu Ada kira-kira Dua atau tiga orang Lima orang mereka itu Dikasihnya lah Air minum Teh Lima jenis Cangkirnya gitu Lalu dia lihat Cangkirnya itu gitu Dia sebenarnya Nggak haus lagi Tapi Dia bergumur Kalau aku tidak minum ini Tuhan Yesus Berkata dalam hatinya Bagaimana kamu Menyampaikan kasih Lalu dia Lalu dia Berpikir dalam hatinya Walaupun nanti Aku sakit Perut Nantikan Aman lagi Ke belakang Selesai Daripada Aku tidak menjadi Saksi Kristus Ya Jadi Itulah Inkarnasi Inkarnasi Proses Masuk ke dalam Dakin Itulah Kristus Kristus Tuhan Kita itu Bukan dari Amerika Ke Taiwan Bukan dari Belanda Ke tanah Langkat Bukan Dari Sorga Ke bumi Dia pilih Lahir Di kandang Domba Kandang Domba Itu Ya Domba Situ Semua Disitulah Dia lahir Pertama Dia menghirup Udara Itu Ya Itulah Sekeliling Daripada Kandang-kandang Itu Disitu Dia Lalu Dibesarkan Di Nasaret Nasaret Itu Zaman Itu Kita ingat Apa yang Dikatakan Nathanael Ketika Filipus Bersaksi Kepada Nathanael Kami sudah Ketemu Dengan Dia yang Dituliskan Nusa Dia Yesus Orang Nasaret Nathanael Menjawab Adakah Yang baik Dari Nasaret Tuhan Yesus Berkata Sebelum Filipus Berkata Kepadamu Aku Sudah Melihat Engkau Di bawah Pohon Arah Tuhan Yesus Merebut Hati Nathanael Kalau Kita Lali Simu Kuli Pas Nasaret Nari Bisa Lagi Kita Injili Lagi Engkau Engkau Kita Eh Dia Kacau Di Penginjil Kata Orang Tapi Tuhan Yesus Dia Rebut Hati Nathanael Padahal Nathanael Sudah Merendahkan Tuhan Yesus Adakah Yang Baik Datang Dari Nasaret Lagi Tuhan Tuhan Yesus Berkata Karena Aku Berkata Aku Sudah Melihat Engkau Di Bawah Pohon Arab Maka Engkau Percaya Engkau Akan Melihat Yang Lebih Besar Lagi Engkau Akan Melihat Malaikat Turun Naik Kepada Anak Manusia Itu Mengingatkan Kita Bagaimana Yakub Di Peniel Itu Dia Melihat Ada Tangga Menghubungkan Surga Dan Bumi Ada Malaikat Naik Turun Dan Itu Yang Dikacahkan Tuhan Yesus Kepada Nathanael Engkau Akan Melihat Malaikat Naik Turun Untuk Menjumpai Anak Manusia Berarti Tangga Yang Dilihat Yakub Itu Itulah Tuhan Yesus Sehingga Tuhan Yesus Berkata Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Dia Yang Di Surga Turun Ke Bumi Supaya Kita Yang Di Bumi Bisa Kembali Ke Surga Tapi Bagaimana Dia Turun Ke Bumi Itu Inkarnasi Betul Betul Mengosongkan Diri Kalau Kita Memang Perjumah Dari Dulu Gak Masalah Tinggal Di Dekat Kandang Babi Pun Karena Kita Suka Pelihara Babi Tapi Orang Yang Tidak Terbiasa Pelihara Babi Suruh Tinggal Di Kandang Babi Itu Salidnya Berat Tuhan Yesus Bukan Dari Istana Lahir Di Kandang Lomba Bukan Dari Sorga Sorga Semua Malaikat Memuji Menyembah Dia Demikian Ibrani Pasal Satu Yat Delapan Di Sorga Di Bubi Waktu dia lahir Malaikat Nyangi Sembah dia Puji dia Tapi Untuk Menyelamatkan Kita Dia Pilih Di Kandang Dompar Untuk apa Supaya Permakan Permakan Bisa Datang Kalau Dia Lahir Di Istana Bagaimana Permakan Datang Gak Berani Dia Datang Pun Malaikat Hei Permakan Datanglah Ke Istana Rajamu Telah Lahir Oh Dia Akan Berkata Ya Aku Gak Layak Ke Istana Tapi Tuhan Kita Dia Pilih Lahir Di Gandang Domba Karena Apa Karena Permakan Biasa Dekat Dengan Domba Inilah Kita Hidup Di Dunia Ini Bisa Memenangkan Membawa Hati Tuhan Yesus Bagi Mereka Mahak John Kasihnya Baju Bagus Karena Ada Anak Kita Menikah Dia Tempah Jas Karena Orang Pendeta GKM Ini Gak Adanya Jasnya Ya Betul Gak Ada Jasnya Tapi Yang Dilayani Ini Keluarganya Itu Dari Gereja Lain Dan Dia Undang Banyak Lagar Jadi Berkat Mengkala Ku Anah Jasku Ketan Dan Jasku Naye Tahun Suah Penem Ketan Belum Kami Kenalan Pun Lalu Tempahkannya Lah Jasnya Lalu Nampaknya Situ Ada Kain Batik Bagus Beliknya Sama Aku Maka Zekan Kami Taruhnya Ke Kopraku Eh Kira Aku Ini Bagus Sekali Aku Lihat Saja pun Udah Bagus Tidak Sejahtera Makanya Tambahki Minbajuku Ku Bilang Tambahki Inak Inak Kenapa Karena Ada Yang Tidak Sama Dengan Orang Orang Yang Mendengar Injil Aduh Suara Roh Kudus Ya Pas Jalan Kita Mengerti Injil Seperti Kami Sekolah Tidak Susah Tapi Menyampaikan Injil Ke hati Manusia Yang Sudah Jatuh Kedalam Dosa Ini Susah Sekali Makanya Banyak Orang Yang Tamat Sekolah Teologi Tapi Tidak Berapa Orang Jadi Penginjil Karena Apa Karena Untuk Turun Ini Susah Kita Lebih Gampang Naik Gitu Pengen Menanjak Karirnya Tapi Inkarnasi Susah Untuk Menjadi Alat Kristus Mesti Inkarnasi Gitu Mesti Sesuai Semuanya Supaya Orang Yang Tuhan Sediakan Bisa Siap Menerima Hati Kita Ketika Saya Berdiri Disini Itulah Dua Saya Tuhan Uga Kuan Peseksa Umat Dundai Si Kelengi Dundai Enggok Siap Mungkin Kata Dibata Bu Nge Akur Lajar Tapi Lah Bo Si Perlu Kenal Si Isi Pusuh Dundanga Si Perlu Kenal Yang Makanya Perlu Berdoa Untuk Amba Tuhan Supaya Isi Hati Tuhan Itu Disampaikannya Jadi Marilah Kita Coba Belajar Firman Tuhan Bagaimana Tuhan Bisa Memakai Kita Dari Dua Timotius Pasal Dua Ayat Sembilan Ini Kita Mulai Baca Dari Ayat Sembilan Belas Sama-sama Kita Baca Dulu Bu Timotius Pasal Dua Ayat Sembilan Belas Kita Baca Ayat Sembilan Belas Satu Dua Ayat Tetapi Dasar Yang Dintarkan Allah Itu Teguh Dan Matra Ialah Tuhan Mengenal Siapa Kepunyaannya Dan Setiap Orang Yang Mengingat Lama Tuhan Handahlah Dia Mengendalkan Kejahatan Tuhan Mengenal Siapa Kepunyaannya Inilah Terbelakangnya Di atas Itu Ada Pengajar Sesat Tetapi Paulus Berkata Kepada Timotius Tuhan Mengenal Siapa Kepunyaannya Tuhan Akan Memelihara Orang Orang Kepunyaannya Tidak Meninggalkan Iman Percayanya Orang Yang Diselamatkan Tuhan Tidak Mungkin Kehilangan Keselamatan Dia Akan Percaya Sampai Akhir Hidupnya Yesus Tuhan Yang Sudah Bangkit Dari Kematian Yesus Menebus Hidupnya Yesus Mengampuni Dosa Dosanya Bagaimanapun Banyaknya Pengajaran Sesat Bagaimanapun Banyaknya Tantangan Dalam Hidup Orang Percaya Tuhan Mengenal Siapa Kepunyaannya Yang Ditentukan Tuhan Yang Dikasihi Tuhan Yang Dipilih Tuhan Yang Dibenarkan Tuhan Akan Dimuliakan Tuhan Roma 8 Ayat 29 Tapi Kita Yang Sudah Beroleh Jaminan Keselamatan Itu Dikatakan Setiap Orang Yang Menyebut Nama Tuhan Hendaklah Meninggalkan Kejahatan Tidak Ada Orang Yang Diselamatkan Tuhan Terus Mencintai Kejahatan Kalau Di Tanah Karo Dulu Itu Babi Itu Tidaknya Ada Kandangnya Makanya Di kampung Kami Dulu Kalau Kita Jalan Gitu Bertaburan Di Apa itu Seperti Bintang Bintang Di Langit Babi Banyak Disana Iya Lalu Babi Ini Karena Jalan Kampung Kita Itu Rusak Berkubang Kubang Mobil Lewat Dari Depan Rumah Itu Ada Itu Di Tengah Tengah Kampung Itu Kalau Mobil Hartop Lewat Tanah Ini Sama Atap Hartop Ini Sejajar Jadi Separuh Kaki Supir Itu Sudah Berenang Waktu Lewat Iya Waktu Lewat Mobil Hartop Sorong Sorong Itu Karena Nyanggut Juga Sebentar Lagi Datang Babi Masuk Babi Boleh Boleh Disana Bagaimana Kalau Orang Apakah Kalau Orang Itu Terplesek Ikutkannya Lagi Enggak Kan Kenapa Beda Ya Beda Orang Sama Ya Itu Tadi Kalau Kita Sudah Diselamatkan Tuhan Memang Dunia Ini Berlumpur Banyak Tanah Tanah Yang Bisa Membuat Kita Itu Terpeleset Tetapi Orang Yang Sudah Menjadi Milik Tuhan Terus Berjuang Meninggalkan Kejahatan Ini Yang Dikatakan Paulus Jadi Paulus Mengajarkan Jaminan Keselamatan Paulus Juga Mengajarkan Tanggung jawab Orang Yang Sudah Diselamatkan Jadi Ini Tidak Ada Kontradiksi Kita Diselamatkan Dari Kematian Rohani Kepada Kehidupan Rohani Setelah Rohani Kita Hidup Kita Bertanggung Jawab Untuk Meninggalkan Kejahatan Ayat 20 Sama-sama Kita Baca Dua Ya Dalam Rumah Yang Besar Bukan Hanya Terdapat Perabot Dari Emas Dan Perak Melainkan Juga Dari Kali Dan Tanah Dan Tama Dipakai Untuk Maksud Yang Mulia Dan Yang Terakhir Untuk Maksud Yang Kurang Mulia 21 Jika Seorang Menyucikan Dirinya Dari Hal-hal Yang Zahat Ia Akan Menjadi Perabot Rumah Untuk Yang Mulia Ia Dikuduskan Dipandang Layak Untuk Dipakai Tuhannya Dan Yang Disediakan Untuk Setiap Pekerjaan Mulia Paulus Disini Melanjutkan Bukan Saja Karena Kita Sudah Milik Allah Kita Meninggalkan Kejahatan Tapi Paulus Memakai Ilustrasi Bagaimana Saat Itu Orang Orang Romawi Yang Kaya Raya Punya Rumah Yang Besar Di rumah Yang Besar Orang Kaya Ini Ada Ciri Haknya Perabot Itu Dari Emas Kita Kan Biasanya Perabot Kita Dari Emas Ada Sini Pot Bunga Emas 24 Karat Takut Kita Datang Tapi Orang Romawi Biasa Pot Bunganya Emas 24 Karat Bisa Engsel Pintunya Perak Campur Emas Begitu Biasa orang Itu Bisa Sendoknya Itu Dari Emas Juka Kami Kira-kira Sebulan Lalu Waktu Awancara Untuk Penulisan Tesi Saya Satu Orang Itu Datang Kami Ke Rumah Sudah Lama Aku Tidak Melihat Rumah Begitu Mewah Di Desa Sina Kerinan Sendok Biar Kita Makin Sedang Tangan Kena Pilat Betul Bisa Kita Berkata Begini Lalu Pulang Kami Aku Mewah Kerinan Ya Orang Kaya Demikian Zaman Itu Kalau Orang Kaya Perabot Itu Ada Dari Emas Ada Dari Perak Bukan Saja Ada Juga Dari Kayu Ada Juga Dari Tanah Lihat Dari Tanah Tapi Kata Paulus Yang Pertama Dipakai Untuk Maksud Yang Mulia Dan Yang Terakhir Untuk Maksud Yang Kurang Mulia Mungkin Kalau Kita Hanya Baca Ayat 20 Ini Dalam Pikiran Kita Langsung Gimana Pun Emas Yang Dipakai Untuk Mulia Gimana Manapun Orang Pintar Orang Yang Bertalenta Orang Yang Kaya Yang Bisa Dipakai Duhan Kita Pikir Begitu Juga Tapi Disini Tidak Berhenti Ayat 20 Tapi 21 Jika Seorang Menyucikan Dirinya Dari Hal-hal Yang Jahat Ia Akan Menjadi Perabot Rumah Untuk Apa Maksud Yang Mulia Jadi Bukan Karena Dia Perak Emas Lebih Mulia Dari Kayu Atau Dari Tanah Tapi Barang Siapa Yang Menyucikan Dirinya Sekarang Saya Tes Ini Bapak Bapak Di tes Minta maaf Dulu Bapak Bapak Dulu Tes Kalau Kita Mau Makan Ada Disitu Mangkuk Dari Emas Ada Dari Perak Ada Dari Kayu Ada Dari Tanah Liat Kira-kira Makanan Kesukaan Kita Itu Apa Paling Kak Nusyak Entah Kita Kalak Karwen Dama Pangan Ketugel Siak Mas Tadeng Ketugel Kay Kak Nusyak Nusyak Lomok 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 Laka Yang Mituas Tidak Mas Pas Ya Cemnas Ren Kelawas Nas Cirana Cina 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 Belak Kamu Lomok Siap Cah Cah Ya Tengok Mas Eh Taman Inganku Mangkuk Mangkuk Pertama Mas Mangkuk Kedua Perak Mangkuk Keteluh Kayu Mangkuk Keempat Tanah 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 Apa Nge Glarnak Kari Siangkat Mangkuk Tah Adik Engkujes Siti Kel Maaf Ya Kotor Cicat Tapi Mangkuk Kayu Habu Mangkuk Tanah Anda Eh Lekai Tapi Mangkuk Mas Kucing Dada Tersenari Tik Nina Asa Jonge C Apa Ngebat Dunyandumannya Mereka Mereka Mericu Mas Mas Nain Eh Degiasa Jonge Tuh Mas Kan Daya Cair Tau Tidak Ini Yang Diajar Paulus Sama Kita Orang Kristen Ini Bukan Tuhan Tidak Mau Pakai Tapi Tidak Menjaga Kekudusan Betapa Banyak Orang Pintar Hebat Tapi Sebelum Dia Mati Tuhan Tidak Pakai Lagi Umurnya Mungkin Sampai 70 Sampai 75 Tapi Waktu Melayani Sangat Pendek Kenapa Karena Dia Harus Dibuang Tuhan Dia Tidak Menjaga Kekudusan Saya Setelah Diselamatkan Tuhan Saya Tidak Takut Miskin Saya Tidak Takut Ditolak Orang Saya Tidak Takut Sakit Saya Takut Mati Betul Ini Tapi Hanya Satu Yang Paling Ketakutkan Hidupku Tidak Lagi Dipakai Tuhan Oh Ini Umur Panjang Bukan Memuliakan Tuhan Makin Panjang Umurnya Makin Menghina Nama Tuhan Kita Sendiri Langsung Wah Gitu Tidak Ada Rampar Nanda Iiii Itu kan Itulah Tuhan Tuhan Kita Itu Kudus Ingat Waktu Musa Dekat Ke Api Yang Menyala Di Rambah Duri Itu Burning Bus Iya Menyala Di Situ Musa Mendekat Ada Suara Musa Musa Tanggalkanlah Kasutnya Karena Tempat Dimana Engkau Berdiri Kudus Musa Langsung Tersungkur Melepaskan Kasutnya Dia Tidak Berani Melihat Kudusan Tuhan Sifat Tuhan Yang Pertama Dia Perkenalkan Ketika Dia Mau Memakai Orang Itu Pakat Dengan Nabi Yesaya Yesaya Sudah Nabi Nabi Bertahun Tahun Tapi Belum Ada Perjumpaan Dengan Tuhan Tahun Kematian Raja Usia Usia Itu Mati Karena Dia Mau Mengambil Tugas Imam Padahal Dia Raja Tuhan Menghukum Dia Dengan Memberikan Sakit Kusta Dia Sakit Kusta Sampai Mati Tidak Sembuh Padahal Imam Yang Lain Jangan Raja Bukan Tugas Raja Memberi Persembahan Tapi Raja Usia Tidak Menghargai Kekudusan Tuhan Tuhan Memberikan Penyakit Kusta Dan Saat Itu Matilah Dia Sedih Kali Nabi Yesaya Dia Pergi Kebaid Allah Dia Mau Berdoa Di Sana Tiba-tiba Dia Melihat Tuhan Melihat Tuhan Masih Doa Tidak Apa Kata Nabi Yesaya Aku Manusia Celaka Dengan Mataku Sendiri Aku Melihat Tuhan Aku Akan Mati Karena Dia Melihat Dan Mendengar Malekat Serapim Dengan Enam Sayap Dua Sayap Menutup Mukanya Dua Sayap Menutup Kakinya Dua Sayap Lagi Terbang Terbang Sambil Memuji Tuhan Kudus 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 Tuhan Seluruh Alam Semesta Penuh Kemuliaannya Malekat Sendiri Tutup Muka Malekat Sendiri Tutup Kaki Malekat Itu Memuji Tuhan Karena Kekudusannya Yesaya Celaka Aku Aku Seorang Yang Najis Bibir Mengapa Nabi Yesaya Sebut Dia Najis Bibir Dia Bertugas Khotbah Sering Khotbah Baru Dia Sadar Khotbahnya Itu Perlu Dituduskan Lalu Satu Dari Malekat Itu Mengambil Cepit Dia Ambil Barah Dia Sentuh Kemulut Nabi Yesaya Sekarang Kamu Tidak Perlu Mati Sudah Dikuduskan Oleh Korban Kenapa Di mulut Karena Disitulah Inti Dosa Nabi Yesaya Kita Semua Banyak Dosa Tetapi Ada Satu Dosa Yang Terus Dominan Dalam Hidup Kita Adik Alakkaru Katanya Melala Bani Tapi Indung Bani Pernah Kita Dengar Bani Aku Dulu Bani Bani Disini Tapi Disini Induk Kutil Tapi Kalau Induk Kutil Itu Dibunuh Anak Anak Yang Lai Mati Juga Ya Kita Untuk Hidup Kudus Mesti Dibunuh Induk Dosa Induk Dosa Itu Mesti Tepat Sasaran Daripada Korban Kristus Untuk Mematikan Dosa Itu Kita Tentu Tidak Sempurna Kita Jauh Daripada Kesempurnaan Tapi Satu Yohanes Berkata Orang Yang Sudah Diselamatkan Tidak Terus Berbuat Dosa Artinya Apa Mungkin Kita Jatuh Mungkin Kita Terpeleset Mungkin Kita Lemah Tapi Bagaimana Kita Meninggalkan Kelemah Kita Perlu Dijaksana Kerman Tuhan Berkata Larilah Dari Pencobaan Daud Sering Orang Mengkodbahkan Kejatuhan Daud Tapi Jarang Kudengar Mengkodbahkan Pertobatan Daud Daud Pernah Jatuh Begitu Dalam Tapi Hatinya Hancur Kita Baca Itu Masmur 32 Kita Baca Itu Masmur 51 Begitu Hancur Hati Daud Sehingga Dia Tidak Tahan Akhirnya Tapi Disayang Tetangganya Yang Miskin Bahkan Dikasih Nama Bahkan Sepiring Sama Anaknya Domba Itu Sudah Dianggap Seperti Anaknya Jadi Apa Kata Raja Daud Orang Kaya Ini Waktu Kedatangan Tamu Dia Ambil Domba Orang Miskin Dia Sebelih Untuk Tamu Tamunya Wah Langsung Naik Darah Daud Orang Yang Begini Harus Diukum Mati Empat Kali Bagaimana Mati Empat Kali Natan Dikuasai Roh Kudus Engkaulah Itu Raja Disitulah Hati Daud Hancur Kehancuran Hati Daud Membuat Dia Bertobat Dan Tidak Lagi Jatuh Dosa Yang Sang Kita Pengen Dipakai Tuhan Kita Rindu Melihat Pekerjaan Tuhan Terjadi Di Tengah Tengah Kita Firman Tuhan Yang Kita Baca Setiap Orang Yang Mau Dipakai Tuhan Orang Itu Harus Menyucikan Dirinya Dari Hal Hal Yang Jahat Ia Akan Menjadi Perabot Rumah Untuk Maksud Yang Mulih Saya Beberapa Kali Tertarik Dengan Pembicara Dan Salah Satu Pembicara Favorit Saya Waktu Itu Rabi Sakarias Bagi Saya Kesedihan Dua Tahun Terakhir Ini Bahkan Bulan-bulan Terakhir Tuhan Yang Begitu Dipakai Tuhan Luar Biasa Dia Apolojik Menginjil Terbesar Abad Ini Tapi Dia Itu Pakai Pendekatan Filsafat Dia Pakai Pendekatan Psikologi Dia Itu Berhikmat Sehingga Orang-orang Yang Pintar Bisa Dia Taklukkan Pikirannya Tapi Kuingat Langsung Orang Yang Paling Pintar Di Alkitab Itu Sepanjang Sejarah Alkitab Berkata Sebelum Dia Dan Sesudah Dia Tidak Akan Ada Sepintar Dia Seberhikmat Dia Dia Adalah Salomo Salomo Dengan Hikmatnya Satu Kedalam Dosa Karena Hikmat Dia Mau Menaklukan Kerajaan Kerajaan Dengan Menikahi Putri Putri Raja Tuhan Sudah Menanggur Dia Nanti Kamu Mengikuti Ilah Ilah Mereka Tapi Salomo Merasa Bisa Membatas Diri Demikian Rapi Sakarias Belum Pernah Saya Ungkapkan Dari Atas Mimba Dari Khotbah Kejaduhan Hamba Hamba Tuhan Ini Karena Saya Berkali Kali Menangis Sedih Sering Memprotes Orang Jangan Hina Hamba Tuhan Karena Rapi Sakarias Orang Yang Saya Kagumi Bagaimana Rapi Sakarias Dia Di Punggungnya Itu Ada Dua Titanium Untuk Menopang Tulang Punggungnya Karena Dia Suatu Hari Beli Buku Banyak Waktu Angkat Buku Dia Jatuh College Tulang Punggungnya Ini Retak Tapi Dia Tidak Meninggal Patah Itu Dokter Tiga Kali Mengoperasi Dia Dokter Berkata Ini Paling Susah Operasi Yang Pernah Saya Hadapi Syarah Syarah Yang Berdekatan Dengan Tulang Punggung Ini Lebih Lunak Daripada Kain Tisu Yang Dibasahi Sehingga Kamu Harus Diam Empat Hari Berhasil Dokter Itu Mengoperasi Dia Rapi Sakarias Keluar Dari Rumah Sakit Begitu Besar Dipakai Tuhan Tidak Ada Penginjil Yang Ber Apologetik Apologetik Itu Artinya Membela Kebenaran Sebenarnya Kebenaran Tidak Perlu Dibela Kebenaran Perlu Dijelaskan Itu Yang Terjadi Di Hari Pentecostal Lalu Petrus Menjelaskan Itu Apologia Menjelaskan Kebenaran Tidak Perlu Kita Bela Kristen Tidak Perlu Dibela Kristus Tidak Perlu Dibela Dia Berkuasa Tapi Perlu Kita Jelaskan Mengapa Kita Percaya Kepada Yesus Itu Kata Simon Petrus Jadi Penginjilan Menjelaskan Kekeliruan Orang Tentang Tuhan Yesus Rapi Sakarias Ini Begitu Berkhidmat Dan Diurapi Tuhan Dia Bisa Menjelaskan Iman Kristen Kepada Orang Orang Sehingga Bukan Orang Biasa Panggil Dia Pemimpin Pemimpin Dunia Jos Bus Panggil Dia Secara Pribadi Ada Acara PBB Dia Pembicara Di Sana Iligreham Punya Konferensi Injil Hanya Dia Orang Bukan Dari Barat Dia Begitu Berkhidmat Berkuasa Tetapi Karena Hikmatnya Dia Buat Sepah Masih Sepah Punggungan Ridih Untuk Apa Katanya Untuk Menolong Punggungnya Itu Satu Sisi Betul Tapi Orang Yang Bekerja Di Sepah Gak Bisa Cowok Cowok Mesti Perempuan Perempuan Ini Di Kanada Waktu Dia Sepah Untuk Terapi Punggungnya Itu Perempuan Perempuan Ini Bertahun Tahun Mendampingi Dia Ini Sangat Menyedihkan Dia Berkhidmat Untuk Apa Aku Pergi Ketempat Sepah Orang Lain Aku Buat Sepah Di Dalam Yayasanku Ini Bisa Berguna Untuk Orang Lain Bisa Juga Untuk Terapi Tulang Punggungku Tetapi Bagaimana Kalau Dia Sepah Kesana Istrinya Tidak Ada Pegawai Pegawai Sepah Itu Terus Mendampingi Dia Akhirnya Dia Jatuh Jatuh Ditutup Kasus Itu Dan Memang Kasus Itu Tidak Ada Bukti Dia Tidur Dengan Perempuan Itu Tetapi Ada Bukti Bukti Dia Simpan Foto Foto Perempuan Itu Dan Dia Ada Bukti Ada Melecehkan Perempuan Itu Akhirnya Waktu Dia Meninggal Semua Ini Dibongkar Yayasannya Rabi Sakarias Ministry Itu Terbesar Seluruh Dunia Mesti Tutup Dan Tidak Bisa Ada Di Bawah Keluarganya Dan Dihapus Nama Itu Oh Itu Sangat Menyakitkan Waktu Itu Rabi Sakarias Umur 70 Di Bantu Apa Yang Bisa Kita Lihat Dari Hamba Hamba Tuhan Yang Dipakai Tuhan Tapi Ada Satu Menghalang Kalau Kita Lihat Simson Simson Itu Hadapi Singa Seperti Ya Koyak Apa Saja Dia Kita Potong Ayam Kan Ada Ayam Dia Singa Bisa Singa Buat Singa Langsung Rup Tapi Simpson Bisa Lalu Simpson Ini Hobinya Atau Apa Dia Cari Tempat Di mana Banyak Perempuan Di Lembah Itu Ada Tempat Dia Main Kesana Ada Kape Banyak Situ Perempuan Yang Genit Genit Tapi Ada Kape Yang Jaga Bolang Bolang Kira Kira Yang Mana Kita Datang Ini Juga Kita Bapak Bapak Ini Yang Mana Kita Datang Yang Mau Saber Dulu Nanti Ini Simpson Kelembah Itu Terus Akhirnya Masuk Sebelum Sebelumnya Itu Dekat Gerbang Itu Masuk Kesana Tidur Bersama Pelacur Itu Orang Mau Memeru Dia Karena Dia Masih Dikuasai Ruh Kudus Simpson Ini Memang Bukan Saja Dia Koyak Mulut Singa Gerbang Kota Itu Diangkat Ditaruh Di bawah Naik Gunung Seperti Itu Tidak Kurang Itu Dua Ton Setengah Gerbang Kota Diangkat Naik Dia Itu Main Main Dengan Kuasa Itu Kuasa Untuk Melayani Tuhan Itu Kuasa Untuk Melepaskan Israel Dari Tangan Filistin Dia Main Main Awak Gerbang Kota Naik Gunung Inilah Tidak Menjaga Kekudusan Akhirnya Datanglah Delilah Oh Delilah Ini Dia memang Cantik Makanya Orang Cantik Ini Bahagia Sekaligus Wahaya Bahaya Oh Besuk Tapi Janganlah Doa Tuhan Beri Kembuku Jalek Kenapa Bilang Tuhan Biar Aman Jam Dua Pulang Pun Kan Anjing Pun Lari Kan Enggak Juga Kan Tapi Ingat Selalu Anugerah Tuhan Ada Bahan Lalu Si Simpson Ini Sudah Direncanakan Orang Untuk Membenuhnya Oh Adalah Orang Filistin Ini Si Delilah Oh Ini Gadis Cantik Di Filistin Inilah Dipilih Orang Filistin Dekat Dekat Karena Kalau Bawa Parang Bawa Lembing Bawa Panah Layang Biar Oh Oh Kok Tapi Baci Runtuh Kena Bagaimana Layang Biar Iblis Ini Buat Bertumbuh Serangan Ini Kalau Pakai Panah Pakai Pedang Gak Bisa Gimana Kasih Delilah Delilah Sini Kamu Kan Cantik Kita Ada Musuh Orang Israel Yang Bernama Simpson Jadi Bagaimana Coba Dekati Dia Rayu Dia Kalau Kau Berkhai Ya Coba Dekat Dengan Simpson 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 Inilah Hobinya Kan Ada Dekat 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 Simpson Abang Sayang Sama Aku Masak Singap Sayang Kasih Tahu Dong Rahasia Kekuatannya Kasih Tahunya Yang Enggak Anggit Disinilah Di tali Ini Kalau Tanganku Dikat Lepas Tapi Dila Ini Mulai Juru Jurus Itu Apa Air Mata Rupanya Air Mata 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 Lalu Ditidurkan Bukan Bukan Di sopa Sopa Kan Enak Juga Kan Tapi Dimana Di Pangkuan Makanya Pangkuan Ini Apa ya Bahaya Yang 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 Merobohkan Rahang Singa Bisa Diluluhkan Pangkuan Di Pangkuan Itu Diliah Di Elus Elus Delilah Siapa Siapa Nggak Tertidur Kan Waktu Tidur Bukan Saja Rambutnya Diikat Delilah Diikat Dulu Tangannya Baru Dipotong Satu Satu Pikir Simpson Kerasa Oh Delilah Ini Tambah Baik Rambutku Dirapikan Tapi Delilah Itu Punya Gunting Atau Viso Sehingga Tidak Bersuara Dipotong Jadi Setan Itu Yang Pintar Bukan Datang Bertandu Dia Enggak Setan Itu Halus Ya Lembuk Yang Gitunya Sama Hawa Hai Hawa Apakah Kamu Tidak Bisa Makan Buah Pohon Ini Satu Hawa Bilan Panci Tapi Sada Ula Adi Panina Tuhan Mati Kami Masa Si Mati Aku Kasih Tau Ya Hawa Sekali Kali Kamu Tidak Mati Aku Baik Hati Sama Muku Kasih Tau Ya Tuhan Itu Iri Sama Kelih Dia Dia Bilan Jangan Boleh Dimakan Karena Tuhan Tau Kalian Jadi Tuhan Kalian Makan Hawa Pikir Ini Baru Sahabatku Kalau Adam Itu Ngomong Keras Keras Ular Ini Walaupun Dia Ular Dia Lembur Lalu Mulailah Hawa Itu Terpikat Dan Diperdaya Dia Makan Situlah Dunia Ini Kedatangan Kabar Buruk Hari Ini Apa Yang Terjadi Pada Hawa Apa Yang Terjadi Pada Simpson Apa Yang Terjadi Pada Daud Apa Yang Terjadi Pada Hamba Hamba Tuhan Yang Tidak Berjaga Jaga Cukup Pelajaran Bagi Kita Kita Tidak Akan Tahan Kalau Dekat Dekat Pencobaan Untuk Apa Iblis Mencoba Kita Keselamatan Kita Kata Paulus Tidak Hilang Hanya Seperti Orang Yang Ditarik Dari Sekap Artinya Semua Jerih Payah Kita Itu Hilang Rabi Sakarias Hari Ini Sangat Sulit Kotbahnya Itu Memberkati Saya Ada Simpan Berapa Kotbahnya Itu Sangat Sangat Mempengaruhi Pikiran Saya Secara Sistematis Itu Saya Hapal Mati Ada Lebih 30 Urutan Itu Saya Hapal Tapi Ketika Saya Hapal Terus Ada Suara Dalam Hati Saya Ini Hamba Tuhan Kasihan Langsung Kuasanya Dalam Hati Saya Itu Kecewa Demikian Yang Dikatakan Paulus Jikalau Kita Mau Dipakai Tuhan Kita Mesti Menyucikan Hidup Kita Dari Kenacisa Mungkin Mungkin Hidup 30 Tahun Lagi Mungkin 20 Tahun Lagi Tapi Hidup Mati Kita Ada Gunanya Jikalau Kita Masih Dipakai Tuhan Coba Kita Pulang Dari Sini Tidak Jadi Apa-apa Untuk Apalagi Kita Disini Pulang Sudah Kalau Nama Tuhan Dicemarkan Untuk Apa Kita Hidup Di Dunia Kalau Karena Kita Seperti Kata Tuhan Kepada Israel Karena Engkau Namaku Dihujat Bangsa Lain Lalu Tuhan Berkata Bangkitlah Demi Namaku Demi Namaku Demikian Di Kitab Yesaya Pasal 43 Demi Namaku Jadi Kita Menjaga Kekudusan Demi Nama Tuhan Karena Kalau Kita Tidak Menjaga Kekudusan Nama Tuhan Akan Dicelah Tapi Sakarya Sangat Menyakitkan Orang-orang Yang Mencintai Tuhan Tidak Berani Mengomentari Semua Orang-orang Injili Ripom Tidak Berani Mengomentari Karena Terlalu Sakit Ada Satu Hamba Tuhan Yang Minta Kita Mendoakan Rabbi Sakarya Antonis Un Itu Dia Ketua Sinode Gereja GRI Bukan Lagi Pak Stepentong Tapi Sudah Dipilih Dia Terpilih Dua Hari Sebelum Kematian Rabbi Sakaryas Bapak Ini Sangat Mencintai Injil Yang Saya Kenal Selain Pak Stepentong Dia Paling Rajim Mengabarkan Injil Dia Berkata Mari Kita Mendoakan Rabbi Sakaryas Supaya Injil Bisa Terus Dia Beritakan Tapi Setelah Kejatuhannya Itu Semua Orang-orang Injili Tidak Lagi Menyinggung Bagaimana Dengan Hidup Kita Mungkin Orang Kampung Kita Bangga Dengan Kita Orang Kampung Kita Aku Asalku Ingat Dia Hatiku Tergugah Nandes Yan Wede Injili Aku Setelah Aku Lupa Berapa Waktu Lalu Kami Ada Acara Mengket Rumah Baru Tapi Di Acara Itu Ada Orang Bertobat Yang Bertobat Itu Pengedar Narkoba Di Acara Rumah Baru Itu Dia Bertobat Karena Saya Memang Mengabar Injil Lalu Kami Mengadakan KKR Di Singa Ini Kejadiannya Di Singa Pak Ginting Yang Hotbah Saya Tidak Hotbah Di Sana Tapi Bapak Ini Nampaknya Aku Di Los Itu Datanginya Tandai Dulu Aku Katanya Ise Kulang Sianu Aku Kapsangye Sigangna Ngalokan Tuhan Yesus Sang Suruh Ngalokan Tuhan Yesus Lalu Kutanya Apa Yang Terjadi Ngok Kenca Ngalokan Tuhan Yesus Heran Aku Lihat Aku Katanya Aku Sang Pengedar Katanya Heran Aku Ngkuit Sabe Tekul Nai Jadi Kutangkap Blana Hena Tukul Lana Kampak Narkoba Aku Bilang Sawaknya Blana Pak Aku Perheran Ketan Jadi Kaitan Di situ Token Aku Nangis Dia Doakan Lah Isteriku Sama Anakku Gelah Iyap Nandai Tuhan Lalu Setelah Selesai Kakak Ritu Bagaimana Nantangkap Netanku Aku Ndigan Pelakam Kulupakan Ketan Eh Nengkai Nih Kan Kengajari Aku Tuhan Yesus Ketan Tuhan Yesus Perlulah Lupakan Sambil Jatuhan Hermatanya Itu Lang Asandigan Pelakam Kulupakan Tapi Rengah Aku Ketiga Panah Token Anak Anakku Gelah Tandainah Tuhan Kalau Orang Orang Yang Seperti Ini Andai Kata Aku Jatuh Kedalam Dosa Perjinahat Tau Bapak Ibu Berapa Hancur Hatinya Kalau Hari Ini Aku Dihadapan Bapak Ibu Bapak Ibu Dengar Firman Tuhan Kalau Aku Jatuh Kedalam Dosa Bapak Ibu Begitu Disakiti Demi Nama Tuhan Kita Mesti Meninggalkan Dosa Karena Nama Tuhan Sudah Ada Di Dalam Hidup Kita Kita Sudah Dimateraikan Dengan Ruh Kudus Bapak Sianu Ia Rus Saksi Nanda Sianu Ia Nurikan Injil Memangku Adikam Uli Hinduka Mangku Dundai Rimu Mungkur Dundai Uga Ngipusuh Tuhan Uga Gelar Tuhan Ia Marendeng Injil Aku Tuhan Anguk Akidah Buat Naga Serang Udai Mangku Meling Gelar Tuhan Dan Kita Tidak Mungkin Lagi Dipakai Tuhan Aku Berharap Ruh Kudus Lebih Kuat Berbicara Daripada Saya Berbicara Bagaimana Seriusnya Dosa Itu Tidak Pernah Kembali Dosa Itu Hanya Satu Arah Sebelum Tuhan Membuang Kita Seperti Simpson Yang Berkali-kali Mempermainkan Tuhan Suatu Kali Dia Pikir Tuhan Masih Menyertai Dia Alkitab Berkata Roh Tuhan Sudah Undur Daripada Simpson Ketika Dia Mau Melepaskan Diri Mereka Tidak Melepaskan Lalu Simpson Diikat Diikat Dijadikan Seperti Kuda Untuk Apa itu Menggiling Gandum Tapi Simpson Ini Orang Filistin Dalam Cara Tuhan Pemeliharaan Tuhan Orang Filistin Cungkil Matanya Kenapa Kenapa Telinganya Dipotong Kenapa Tidak Hidungnya Kenapa Tidak Tangannya Dipatahkan Inilah Didikan Tuhan Ini Yang Dikatakan Tuhan Yesus Di Perjanjian Baru Ingat Ya Jikalau Matamu Berdosa Cungkirlah Ini Apa Tidak Ada Kompromi Disiplin Hidup Hidup Suci Yang Terus Menjatuhkan Kita Musti Itu Dibuang Pendiri GKMB Mbak Gombak Itu Dia sudah Dengar Injil Dia Preman Dulunya Dia sering Main judi Setelah Dia lahir Baru Menjadi Orang Kristen Yang Sungguh Sungguh Diselamatkan Tuhan Orang kampungnya Itu Ejek Dia Perewan Sekarang Gak ada Lagi Taringnya Sama Istrinya Saja Takut Dulu Dia Raja Judi Pengatur Judi Ini Sudah Singa Kehilangan Taringnya Gombak Gombak Dulu Kan Ditakuti Orang Sering Dia Ejek Orang Gak Berani Lagi Gak Berani Lagi Main Judi Oh Istrinya Marah Takut Dia Dia Mau Tunjukkan Siapa Dia Main Judi Tama Kertuku Main Judi Sekali Kalah Main Judi Menang Akhirnya Terus Sikup Main Judi Ingat Tuhan Berkata Kepada Kain Awas Dosa Sedang Mengintip Di Depan Pintu Dulu Gak Pernah Saya Pikir Ayat Itu Terakhir Waktu Saya Memikirkan Itu Akhirnya Saya Ketemu Satu Bahaya Manusia Dosa Itu Cari Pintu Kalau Semua Pintu Ditutup Kita Tak Mungkin Berdosa Tuhan Tuhan Berkata Kepada Kain Awas Dosa Telah Mengintip Di Depan Pintu Berarti Dosa Ini Cari Pintu Masuk Setelah Masuk Dia Berkuasa Mbak Gomba Ini Mulai Main Judi Akhirnya Ketagihkan Roh Kudus Berduka Dia Mau Berhenti Gak Bisa Terus Main Judi Sudah Pun Roh Kudus Berduka Gak Bisa Lagi Berhenti Itulah Dosa Sudah Masuk Melalui Pintu Lalu Terjadilah KKR Yang Bawa KKR Ini John Sung Dari China Dia Kotbah Jikalau Matamu Berdosa Cungkillah Itu Jikalau Tanganmu Berdosa Potonglah Itu Untuk Apa Kamu Masuk Surga Masuk Neraka Tapi Din Neraka Selamanya Dua Mata Masuk Surga Lebih Baik Satu Mata Daripada Din Raka Dua Mata Oh Mbak Gomba Ini Dengar Lalu Bukan Mata Saja Kalau Tanganmu Berbuat Dosa Potonglah Itu John Sung Kalau KKR Itu Bukan Dua Hari Tiga Hari Tiga Minggu Iya Tiga Minggu Dua Puluh Satu Hari Masuk Telur Minggu Dua Puluh Satu Hari Terus Dihot Bahi Akhirnya Luluh Luluh Hati Mbak Gomba Ini Pagi Pagi Di Meja Makan Mam Apa Ambil Anduk Ambil Ambil Pisau Ambil Istrinya Pisau Dabur Karena Di Dabur Terlalu Kecil Parang Yang Besar Oh Istrinya Mau Lari Karena Dia tahu Ini Mantan Breman Apa Aku Mau Disembeli Jangan Takut Diikatnya Tangannya Pake Anduk Itu Diambilnya Pisau Yang Besar Itu Dia potong Putus Loncat Loncat Tangannya Di Lantai Itu Lalu Istrinya Nangis Gak Boleh Nangis Katanya Kalau Berdosa Bertowat Tahankan Sendiri Gak Boleh Nangis Dia Dia Sendiri Gak Nangis Istrinya Nangis Gak Boleh Nangis Tadi Gimana Ayo Kita Kuburkan Wah Lalu Dikuburkannya Jempolnya Ini Di halaman Rumahnya Itulah Jika Bakal KKM Jika Lombak Gombak Tidak Potong Tangannya Kalian Gak Usah Potong Tangannya Gak Usah Cungkil Mata Dosanya Cungkil Cukup Tapi Itulah Dipakai Tuhan Sikal Bakal Gereja Kristen Muria Pekerjaan Tuhan Begitu Mulia Tapi Tuhan Yang Suci Tidak Bisa Memakai Kita Yang Tidak Menyucikan Diri Hari Ini Tuhan Masih Berbelas Kasihan Bukti Tuhan Masih Berbelas Kasihan Tuhan Masih Mengumpulkan Kita Dan Dengar Peringatan Alkitab Berkata Tuhan Menegur Dan Mendidik Memecut Orang Yang Dikasihinya Cara Tuhan Pertama Itu Melalui Firmannya Yohanes Pasal 17 Ayat 17 Tuhan Yohanes Berkata Aku Tidak Minta Supaya Mereka Keluar Dari Dunia Tapi Kuduskanlah Mereka Daripada Si Jahat Oleh Kebenaran Firman Mula Kebenaran Lalu Yang Kedua Cara Tuhan Menguduskan Kita Dari Heber Pasal 12 Heber Pasal 12 Orang Yang Kukasihi Akan Kutegur Kudis Disiplin Supaya Engkau Hidup Dalam Kekudusan Mari Kita Baca Dari Ibrani Sarat Tuhan Untuk Menyucikan Kita Kita Membiarkan Firmannya Itu Terbenam Memenuhi Hati Kita Itulah Yohanes 17 Ayat 17 Satu Lagi Tadi Ibrani Pasal 12 Ayat 6 Dan 10 Kalau Tuhan Masih Mau Berbicara Puji Tuhan Kalau Tuhan Masih Mau Mendidik Kita Puji Tuhan Kita Baca Ibrani 12 Ayat 6 Dan 10 Satu Duaya Karena Tuhan Menghajar Orang Yang Dikasih Dan Yang Menyesak Orang Yang Dikakinya Sebagai Anak Ayat 10 Iya Papa Kita Di Dunia Ini Menghajar Kita Menurut Dia Tapi Papa Bapak Surgawi Kita Menghajar Kita Untuk Kebaikan Kita Supaya Kita Beroleh Bagian Dalam Kekudusannya Sebelum Datang Hajaran Tuhan Tuhan Memberikan Firman Kita Bacalah Yohanes 17 Ayat 17 Kita Jangan Melalahikan Firman Tuhan Kalau Tuhan Masih Berbicara Tuhan Belum Membuang Kita Kalau Tuhan Membuang Kita Dia Dia Akan Membiarkan Kita Seperti Yang Dikatakan Paulus Di Surat Roma Tuhan Menyerahkan Tuhan Tidak Menyerahkan Kita Tuhan Masih Menegur Kita Yohanes 17 Ayat 17 Kita Baca Sama-sama Satu Dua Ya Guduskanlah Mereka Dalam Kebenaran Firman Firman Mur Firm Mereka Tuhan Tuhan Terima Tuhan Masih Berbicara Kepada Kita Masih Menegur Kita Kita Jangan Mengeraskan Hati Tinggalkan Itu Dosa Disiplin Kalau matamu berbuat dosa cungkilah itu Kalau tanganmu berbuat dosa potonglah itu Ini satu disiplin yang tidak bisa kompromi Jikalau kita masih ingin Rindu berjalan bersama Tuhan Dipakai Tuhan Waktu saya melayani anak muda Saya tidak khawatir anak muda ini tidak makan Tidak pernah Saya paling sedih, paling khawatir ketika melayani anak-anak muda Anak muda ini tidak mendengar teguran Tuhan Membiarkan dirinya dekat-dekat dengan pencobaan Dan setan Serigala Singa Iblis itu menerkam Kita perlu disiplin Supaya kita Hidup dalam kesucian Kita kembali ke 2 Timotius 2 Timotius pasal 2 tadi Kita baca sama-sama dari ayat 19 sampai 22 dan kita akan Simpan firman Tuhan ini 2 Timotius pasal 2 ayat 19 sampai 22 Satu dua ya Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan matanya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan Andalah meninggalkan kejahatan Dalam rumah yang besar Bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak Melainkan juga dari kayu dan tanah Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia Dan yang terakhir dipakai untuk maksud yang kurang mulia Jikalau seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat Ia menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia Ia diperuskan Dipandang layak untuk dipakai Tuhannya Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang dia Sebab itu jauhilah nafsu orang muda Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni Ayat 22 sekali lagi 2 ayat Sebab itu jauhilah nafsu orang muda Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni Disini yang pertama jauhilah Jauhilah Yang kedua kejarlah Kalau ada yang dijauhi ada yang dikejar Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai Ini yang ketiga Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan Apa ini? Orang-orang yang mengasihi Tuhan Orang-orang yang percaya Bersama umat Tuhan Mengejar keadilan, kesetiaan Damai bersama mereka Kita tak mungkin kudus Kalau kita tidak menjauhi kejahatan Setelah kita menjauhi kejahatan Kejarlah keadilan, kasih dan damai bersama-sama mereka Yang berseru kepada Tuhan Dengan hati yang murni Hati yang murni Tidak ada campur dengan yang lain Murni untuk memuliakan Tuhan Dan mengasihi manusia Kasihilah Tuhan alamu Dengan segenak akal budimu Kekuatanmu Dan kasihi sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Sampai disini Sisi yang ketiga ini Mari kita tunduk kepala Kita sejenak Tenang di hadapan Tuhan Jikalau Nabi Yesaya Tuhan Menyadarkan dia Betapa berdosanya dia Dan dosa terbesar Nabi Yesaya Ada Di mulutnya Ketika dia berkata-kata Demikian kita Apakah Tuhan sudah menunjukkan Dimana dosa yang harus disembuhkan Tuhan Maukah kita Menganggap sepi Kesabaran Tuhan Yang menanti pertobatan kita Kita sudah diselamatkan Tuhan Dan Tuhan mau pakai kita Jangan kita seperti Simpson Yang mengeraskan hati Terus memelihara Dosa yang dibenci Tuhan Atau apapun dosa kita Yang roh kudus Sadarkan Yang menghambat kita Sehingga kita Tidak bisa dipakai Tuhan Dalam rumah yang besar Banyak Perabot Ada emas Ada perak Ada kayu Ada dari tanah Tapi Tuhan memakai Yang menyucikan dirinya Maukah bapak ibu Adik-adik Saudara-saudari sekalian Siang ini Darah kristus Yang tercura Di atas salib Dua ribu yang Tahun yang lalu Oleh kuasa roh kudus Menyentuh Hidup kita Dimana dosa Masih mengganggu kita Biarkan darah kristus Menyucikan Bertobatlah Bertobatlah Matikanlah dosa itu Disiplinlah Kita ambil Kesempatan Bertobat Dari semua Yang mencemarkan Hidup kita Khususnya Dosa yang Mengganggu kita Tuhan Yesus Masih mau Pakai kita Tuhan Yesus Masih menyediakan Pelayanan yang Panjang Bagi kita Tuhan Yesus Mau sepanjang Hidup kita Kita Memuliakan Namanya Memberitakan Injil Keselamatan Tapi dengan Syarat Hidup kita Suci Karena Darah kristus Sanggup Menyucikan kita Firmannya Menyucikan kita Dan Teguran Disiplinnya Menyucikan kita Maukah kita Bertobat Hari ini Siang ini Sungguh-sungguh Membawa Dosa-dosa kita Kepada dia Dan Tidak ada lagi Kompromi dosa Siang ini Ambil Kesempatan Berdoa Dalam hati Berjanji Di hadapan Tuhan Bawa Dosa-dosa Dan Tidak pernah Lagi Kembali Kedosa itu Sampai Bertemu Dengan Tuhan Yesus Di surga Oh Tuhan Disini Umatmu Engkau Sudah Menilik Hati Mereka Engkau Sudah Menegur Dosa Mereka Engkau Allah Yang Menghajar Kami Tapi Engkau Allah Yang Menyembuhkan Kami Engkau Melukai Kami Supaya Kami Bertobat Tapi Engkau Membawa Balsam Darahmu Untuk Menyembuhkan Kami Jikalau Umatmu Sudah Berduka Cita Hancur Hati Mau Bertobat Seperti Hambamu Daud Sembuhkan Jukalah Hati Umatmu Sucikan Mereka Dengan Darahmu Penuhi Mereka Dengan Kebenaranmu Dan Bangkitkan Hati Mereka Hidup Untuk Kristus Untuk Kebenaran Demi Nama Kristus Memuliakan Kristus Di Tengah Dunia Yang Berdosa Teruslah Berbicara Kepada Tuhan Yesus Dia Di Sini Dia Di Tengah Tengah Kita Dia Mau Mengampuni Kita Dia Mau Memperbaharui Rohani Kita Dia Dia Mau Memakai Kita Lebih Lagi Dengan Menyucikan Kita Dengan Darah Oh Tuhan Yesus Darahmu Yang Suci Sucikan Lah Kami Oh Tuhan Yesus Firman Yang Benar Benarkan Lah Kami Oh Tuhan Yesus Yang Memberikan Hidup Kekal Bagi Kami Berilah Kami Hati Bekerja Untuk Yang Kekal Sucikan Kita Akan Berakhir Dalam Doa Kita Pribadi Jikalau Bapak Ibu Adik Sekalian Masih Mau Berdoa Bertobat Di hadapan Tuhan Nanti Dimana Tempat Tempat Tersendiri Bersama Tuhan Pergilah Kesana Selesaikan Semua Batu Batu Kerikil Sampah Sampah Dalam Hidup Bapak Ibu Saudara Bawa Kekaki Kristus Sehingga Bapak Ibu Saudara Sungguh Sungguh Suci Dan Jangan Berbuat Dosa Lagi Terima Kasih Tuhan Yesus Tuhan Hadir Di Tengah Tengah Kami Tuhan Masih Mengasihi Kami Tuhan Tuhan Memperbaharui Kami Tuhan Mau Memakai Kami Demi Namamu Pakailah Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Kami 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 Kami